Selamat datang di Jakarta Selatan, kota yang siap dengan pembaharuan. Semua ada di Jakarta Selatan, berikut sekilas tentang Jakarta Selatan. Berada di Kepulauan Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, dan menjadi bagian dari Ibu Kota Jakarta, area kota terbesar ketiga di dunia, Jakarta Selatan. Kota administrasi dengan luas wilayah 145,37 km persegi yang ekvivalen dengan 22,41% dari luas DKI Jakarta, terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kota yang menjadi rumah bagi 2,057,080 jiwa penduduknya. Sebagai bagian dari Ibu Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi salah satu alternatif bagi pendatang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bertarung mencari rezeki. Dalam mewujudkan visi untuk wilayah Jakarta Selatan, kami dari jajaran pemerintah kota memang sudah berupaya agar kiranya kawasan-kawasan padat hunian menjadi prioritas untuk kami bangun. Untuk itulah, kami sudah melakukan langkah-langkah pembangunan di kawasan padat hunian ini seperti yang sudah dilakukan di RW 05 maupun 03 di Kelurahan Petogogan, RW 07 Kelurahan Gandaria Selatan, dan RW 010 Kelurahan Pasar Migu. Ini merupakan satu terobosan dalam mereka melakukan pembangunan di kawasan padat hunian atau untuk membangun di kawasan MBR, masyarakat berperhasilan rendah. Tentunya keberhasilan ini tidak lepas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk stakeholder yang ada di jajaran selatan. Untuk itulah kami menghimbau, mengajak, dan melakukan pendekatan-pendekatan agar kiranya mereka-mereka yang mempunyai satu kepedulian untuk membangun Jakarta Selatan ini bisa berpartisipasi di Jakarta Selatan. Seperti dari program CSR perusahaan-perusahaan, maupun dari berbagai perusahaan ataupun yayasan yang memang mempunyai satu program untuk membantu berbagai kegiatan yang ada di Jakarta Selatan. Dalam mewujudkan aspek-aspek tersebut di dalam pelaksanaan pembangunan di Jakarta Selatan, memang kami berupaya agar hal-hal tersebut bisa kita jangkau. Seperti yang menyangkut di bidang aspek sosial budaya, kami sudah mendeklare dengan satu brand Jakarta Selatan ini dengan nama Jakarta Selatan Perusahaan Budaya Betawi. Ini adalah satu kegiatan ataupun satu program yang kita canangkan bisa dilakukan di Jakarta Selatan, bukan hanya yang menyangkut di bidang sosial budaya itu sendiri, tapi juga mencakup di aspek-aspek lain yang mempunyai keperkaitan, mempunyai satu korelasi untuk kita membangun Jakarta Selatan. Misalnya, terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan masalah sosial, terkait dengan masalah lingkungan, terkait dengan juga yang menyangkut masalah kerajinan seperti ini. Jadi ini memang satu hal yang kami deklar, tapi tidak hanya melulu yang menyangkut masalah budaya, tapi juga terkait dengan aspek-aspek lain yang bisa kita lakukan. Fasilitas ataupun prasarana-sarana itu memang sangat menunjang untuk dapat berjalannya segala program, kegiatan yang kita lakukan. Kita di Jakarta Selatan ini, yang menyangkut infrastruktur itu boleh dikatakan sudah memadai dan juga terus berkembang ke depan. Seperti sudah tersedia pembangunan jalan layang nolto sudah selesai dan juga sedang dipersiapkan pembangunan jalan tol Depok Antasari, jalan tol Jorowe 2, maupun pembangunan MRT maupun monorail, itu pun melintas di kawasan Jakarta Selatan. Saya yakin dan percaya dengan akan tersediainya fasilitas-fasilitas ini akan sangat membantu aktivitas masyarakat untuk mewujudkan berbagai kegiatan, apakah itu kegiatan masyarakat itu sendiri, kegiatan dari pemerintahan, maupun kegiatan-kegiatan lain dari berbagai organisasi yang akan melakukan aktivitas di Jakarta Selatan. Ya, kami dari pemerintah Jakarta Selatan tentu sangat mengharapkan dukungan, bantuan, dan juga sinergitas dari berbagai pihak komponen masyarakat yang ada di Jakarta Selatan. Saya yakin dan percaya dengan dukungan yang memadai dari segenap potensi masyarakat ini akan dapat menjadi satu akselerator dalam rangka kita membangun Jakarta Selatan. Tanpa dukungan, tanpa bantuan, tanpa sinergitasnya, saya kira apa yang kami lakukan tidak akan berjalan secara optimal. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, serasi, aman, dan teratur, pemerintah kota Jakarta Selatan mengembalikan fungsi PK5 ataupun SPBU yang selama ini digunakan untuk kegiatan bisnis menjadi tempat ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik, aman, nyaman, dilingkukan setempat. Jakarta Selatan, kota idaman kita semua Ayo ke Jakarta Selatan!